Udahlah Wak Untangnya Saham Jalur Untang keberan Atau Jalur Fertumwa Berlindih Ini 15 miliar Segera di eksekusi Secepatnya Oh desa wisata Disuruh promo Siapa pasang wisatanya Disuruh uploadin Ini Oh listrik Oh listrik ya Ini Oh kartu KCS Bagus dicari ya Warga yang Perbantuan Nanti disampaikan Ini Kupi Ikan nila Ini KSA Oh Pelantian Ini Bantuan Mas Mas Ya Oke Menjangi nih Oh Pendahan air Ya Gali Lagi Amin petani Petani Hancur apa Kopi Oh kopi Oke Penkayaan Untan Oh Ya Oke Tadurnya apa Alasih Sekun sama Apokas Tidak ada Ini Ternak Selanjutnya Pengenang Pesedas peralatan Pengorong Pertanakan Semilai Rp44.000.000 Selanjutnya Kepala Dibu Sipi Selanjutnya Ternakan Ternakan Selanjutnya Pengenang Sipi Pertanakan Semilai Rp82.500.000 Kepala Sipi Bapak Ibu Saya jadi titik Jadi kita akan mencoba Melakukan percepatan-percepatan Pembangunan kita Anggaran sudah ada Dan ini sudah di bulan Juni Artinya Saatnya kita melakukan Percepatan Terima kasih Kemarin Saya konsolidasikan Kawan-kawan KADES Dimana Kawan-kawan KADES Yang berada Pada garis terdepan Untuk melakukan Percepatan Pembangunan ini Minimal Dana yang masuk ke desa Segera dieksekusi Buah-buah khusus Kemarin Saya titikin Dua hal Yang pertama Dalam Penanggulangan Kemiskiran ekstrim Dan yang kedua Dalam Penurunan angka stunting Ini prioritas Andai reguler Jifatnya Mesti dilaksanakan Maka kalau hari ini Bapak Ibu ada Bantuan yang Sudah diterima Mungkin beberapa Sudah dikerjakan Saya minta tolong Untuk dilakukan Percepatan Itu saja Yang kedua Yang kedua Tentu kita harapkan Kuahitasnya dijaga Banyak Laporan dari masyarakat Pak Ini buat jalan Tapi Dikeruas Gini saja Remuk Ini saja Agar semua Melakukan pengawasan Pengawasan Jangan tersinggur Kalau tadi Saya tanya Bantuan lo Pak Sapi Jadi dulu Jadi dulu Karena kami sekarang Lagi memeriksa Di salah satu Kabupaten Bantuan kita Kepada kelompok taninya Ternyata Beda Ternyata beda Ada indikasi-indikasi Yang tidak beres Kita periksa Jadi Bapak Ibu Kejujuran penting Integritas penting Tidak Korupsi itu Nilai yang penting Sekarang Oke Saya tanya Sehingga seluruh Bantuan yang kita berikan Ini akan betul-betul Bermanfaat Disamping tentu Pemka punya anggaran sendiri Desa punya anggaran sendiri Dengan punya program sendiri Nah sekarang Kita saling melengkapi Agar itu bisa berjalan Yang berikutnya lagi Tentu Bantuan-bantuan tadi Yang non-fisik Umama Dipakai untuk Pelatihan Dipakai untuk Pengembangan usaha Kayak tadi UB dan sebagainya Bapak Ibu sebenarnya Bisa melaporkan Kepada kita Proses bisnisnya Sudah bergerak Berulat Akhirnya seperti apa Contoh tadi Yang punya kopi Tadi mana yang punya kopi Kok kopinya apa ya Kopinya di kopinya Oh ini Pak Giroewes Pancang Girmas Lagi-lagi Ini terus piye Kalau ini kopinya Oh iya Kopi Dapur aja Ini Robusta ya Robusta ya Ini maksudnya apa ya Robusta Excelsa Yang ini Robusta Excelsa Oh ini Robusta semua Ini Robusta semua Kepatnya kopinya Tanpa campuran Asli Tanpa campuran Asli Biasanya kopinya Biasanya di campuran Ada yang dikasih Jagung Ada yang dikasih beras Kan dikasih beras Ini yang saya Ada yang dicampur beras Dicampur jagung Kerikil Ngaku ini Kenapa beri campur Kenapa beri campur Kualitas Citarasa kualitas Gaya ya Citarasa kualitas Betul ini Jadi menjaga kualitas itu penting Ini Bapak Ibu Nuan Sewu ya Saya pernah menangani Petani kita Panili Panili Jadi Panili kita itu Berdapat Konewander yang bagus Tidak dikendal Tidak dikendal Pernah aja Panel lah panel itu Kemudian order Order dari luar ini Karena pingin Timbangannya naik Ketika panel itu Masih basah itu Di dalamnya Masih empat Begitu di pepe Kering Ditimbang menjadi berat Di sini rontok Terat dipercoyok Karena kita Tidak jujur Tidak menjaga Identitas Dan tidak menjaga kualitas Ini hati-hati Kedua Kalau sudah kopinya Seperti ini Biasanya mulai Problem pertamanya Bagaimana cara menjual Bener tak? Jualnya kemana? Ke online Online ya Pak? Online ya Pak? Online ya Pak? Ya ke 100A Ke 100B Oh online tuh ya? Facebook Ya Lepas Prakopo 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 Oh sampe Pernah kalian beli dari situ? Ada Berapa? 2 atau 3 orang yang beli? Yang beli banyak Pak Wah banyak yang pingin Rok Pesan 3 kilo 5 kilo Ada 10 kilo Hosting yang ada Mudah bubur Itu lah Ada bubur? Ini mobil bubur Ini mobil bubur Hosting Kemal hosting Di kiri Lalu Hosting itu Jekan Cip-bici itu Di kiri ke Jakarta Jekan Orang minta lah Oh jok 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 Nah Jadi kesana Jadi sampe Jualan bubur Jualan yang roasting Jualan yang mentah Kalau mentah Mungkin Enggak Karena Komunil loh Makan lagi proses Oh lagi berhasil Jepang berapa Di otis kopi? Empat tahun Empat tahun Rata-rata Pendapatan sebenarnya berapa? Nah Rata-rata Kalau pas berada Terus ya Penghasilannya lebih Dari 1 juta Bersih Bersih Setiap bulan bisa 1 juta Kok punya punya sendiri? Punya sendiri Punya sendiri Punya sendiri Tumpah sama Ada yang apa Beli PTP itu Banyak PTP? Banyak PTP? Eh Sampai manen Beli PTP Ya Ini sana PTP Tumpang Sari Sana kan karet Oh Kita nanti Kok sampe nanti Kopi itu Sampai kemudian panen Berapa lama? 3 tahun 3 tahun 3 tahun Pertama buahnya bagus ya? Biasa Lagi berdiri ya Bahasa berdiri ya Kemalapan ini Berapa kali ini Belum bagus ya? Oke Kemalian kumur sekitar 6-7 tahun 6-7 tahun Sekarang problem anda Bisnis kopi apa? Pemasaran Satu Dua Mungkin Kalau kita Pondusi seperti ini Roasting Alat itu Membuat Roasting Open Perginya 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 Sampai niat tingkatkan penjualannya dulu dengan segala cara minta dilatih dan sebagainya kalau penjualan jeningan bagus tak sumpah Siapa? Berapa lawak? Sebulan penjualannya naik 300% di seorang Bisa pak Lu jeningan usahanya tantangan Kalau diperatu kan Lu ini jadi jeningan nanti perlu perhatian utama kalau selama ini jualannya sekedar memabrak di WA Group Bisa ga ini jeningan jualannya masuk ke marketplace Ke marketplace kira-kira ini menurut penulian jeningan Bukus atau bagus dulu? Cuma yang Ha? Ha? Bagus? Bagus apa asap, tapi apa jelek? Bagus Ha? Bagus 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 kubiasa Belum ini artik, artik, kritik bener ini kalau desain menurut saya ga oke Eh bener Nanti dia akan cari perbandingan kopi-kopi yang sedang gitu Maksud saya meng-influasinya mesti bener Kalau kan doku elek, orang menarik Supersi gue enggak Karena kami punya workshop untuk membantu, mendesainkan Jadi nanti pertama orang melihat, tertarik Wah ini keren Kalau enggak narasin ya ceritanya, ada testimoninya buat kopi dan sebagainya Sehingga nanti akan bisa meningkatkan produktivitas ini Tama-tama ini coba, Bupati suruh nicipi Fred, video, kira-kira enak Tokoh yang ada di sini, kayak Nipoli, Nronobi Kira-kira, kuramil-kuramil, prosek-prosek dipakai Kira-kira, kira-kira ngopi-ngopi, kira-kira Satu kuramil 10 kilo cukup, Pak Jadi maksud saya, agar kemudian banyak testimoni dari publik bahwa Ini bagus, ini enak, ini oke Sampai kalau juara kopi begini aja, penjenengan, ada tempat kumpul Gopi kopi Aku matiin aja, Pak, tapi taster-taster ada Oh, taster-taster ada Tapi mau pibadaran Maksud saya, juga harus jadi barista Sehingga nanti ada orang melihat eksperimennya seperti apa Rasanya seperti apa, sehingga nanti orang menikmati Jadi, kopi itu nanti bisa sebuta cerita yang ada di, apa bisa disampaikan Nah ini nanti tinggal, kopinya bagus Seperti jengkel diperbaiki, lantian Lantian, lantian di Kabupaten ada, perlu kunci ada, nanti silahkan dilantik Jadi, kami ini Bapak Ibu, melantih 10 MKM Kalau sudah bungkus, rendah bungkus, nanti satu persatu Satu persatu, nanti kita kasih bonus Cetakannya ini, kita kira, ya pakai ini sumbangan ya, penulis lho, penulis Masih 100 Pak 100 packaging 100 ini, unit Terus kemudian, dari yang ada Jangan kan menyiapkan sendiri Tapi desainnya, sudah bisa ditemukan bahwa ini desain yang sudah bagus Maka nanti kalau orang melihat, akan tertarik Biasanya ini di levelnya, gue stiker tau mas Iya, stiker Tapi kalau nanti, ini sudah terbentang, bapak Ibu Gue serasa, nggak bapak-bapak Ibu, tapi tadi menjaga Menjaga kualitas Sekali saja kita nggak dipercaya, kalau misalnya nggak akan Ini contoh yang paling bagus Kira-kira 3W, hobi, orang ngijik, hobi ini matah Oke Tolong, kemarin sudah saya sampaikan juga, udah rapah juga Tolong cari setiap keluarga yang miskin, ada nggak untuk keluarga itu yang sehat? Yang sekolah Kalau mereka usia 7-18 dan tidak sekolah Tolong didapet, dicari, seluruh sekolah Sudah lah, kalau dia nggak mau, kita yang urus Oke, kita yang urus Ini siap-siap Bulan Juli ini sudah mau penerimaan, kumpul kan semuanya Cari Biar kita bisa investasi ke keluarganya, nanti anaknya kalau sekolah insya Allah lebih baik Kalau dia kerja kan, ijasa SD karena SMA ya betul kan layarannya Kalau dia kuliah, itu berfesi ijasa Belum yang terampilang Nah ini, tolong dicari Tolong perhatikan kaya anda Disabilitas yang ada di desa Ada berapa maka tadi KJS, KJS SD Saya diberikan agar Mencari mereka yang miskin, tapi belum mendapatkan jam-jam dari tanah pun Disini hilang-hilang menurut orang tercatat Ini tolong diambil, dicatat, nanti kita berikan Nah ini contoh-contoh beberapa yang mesti kita kerjakan dalam waktu yang pendek Maka cari terus Dan biasanya sekolah-sekolah itu punya pengetahuan yang lebih mencari anak yang belum sekolah atau tidak sekolah Di usia-usia sekolah Di sekitar sekolah yang berdiri Nah kalau itu bisa dicari bertemu Kita akan bicara sama orang tuanya problemnya apa Biar negara yang menyelesaikan Biar acara yukur atau yukur-yukur Seluruh jawaban Yang berakhir adalah Bagaimana kemudian dari keluarga si miskin ini Ada yang bisa bekerja Terserah caranya Kalau enggak ya, beberapa pekerjaan ini bisa padat kalian Ternyata kalian keluarga miskin itu sulit untuk bekerja Tangkap pendapatannya nanti Kalau kita yang benar nanti lari Mau usaha apa Contohnya tadi itu kopi Ini ada kerajinan bisa ikut bekerja membantu disini Agar ada pendapatannya Sehingga mereka diduduk jadi pengusaha Mulai dari yang picil Mulai dari yang mikro Buka warung ke tolak jadi Apa kalau di desa bahasanya mana apa apa Dari kuliah apapun Ikut dipadat karya Yang penting bekerja Jangan diam saja Atau nanti dibantu tadi ada ternak Ya Ada ternak mungkin ada tanaman dan sebagainya Yang itu bisa Memiliki produksi mereka lebih baik Bapak Ibu terima kasih Sekian lagi saya ciptik Ini segera dikerjakan Nanti saya dengan Pak Bupati mau lihat beberapa contoh Untuk yang rumah tidak layak bumi Satu bantuan kita sudah masuk atau belum Untuk pekerjaannya seperti apa Dan akankah Intervensi-intervensi ini nantinya Akan bisa mengurangi Tembiskan ekstri termasuk Mereka yang Bisi buruk Terus kemudian Kepulkan si stunting Untuk kita kemudian Cepat masuk di lapangan Matuluan Selamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Datuk Oleh sudah Baik Selamat datang